nah kali ini kita sudah berada di pabriknya SSW ini teman-teman Thailand HS nya pakai TE37 ini apa, ini apa, ini apa taksi disini tuh pakai Rosetta Innova RGN, terbaik Halo Serikat hampir sama di Indonesia mobil-mobilnya di Thailand tuh oleh STA 37 juga di long cabin heluk ini ada modusnya kemium Toyota Vios juga ada sama nih di Indonesia oke lanjut ini posisinya di kayak wisata gitu ya tetep aja nih ada mobil di Max tetep cakep nah ini kita di sekitar hotel Sunbeam di Pattaya dan ini ada Ford ya long cabin semua kalo disini temen-temen ini pake focus STA 37 bannya 255 255 dan 18 9 okset 25 ini semua mobilnya long cabin ya Innova seperti di negara kita semua negara kita tercinta Innova ini karena juga yang buat di Indonesia ya gejang Innova ada dua ya nah ini jalanan di sekitaran hotel kita sambil sambil padaya temen-temen kemarin kita di bangkok hari ini kita di padaya dan nanti balik lagi di bangkok besok ke pabrik stanford ini yaris nih kalau di kita kebanyakan rank 16 kalau disini tuh rank 15 temen-temen OM nya tapi fisiknya sama namanya juga sama dan ini disewakan untuk taksi fisiknya sama temen-temen ANPS ya all new kalau di kita ANPS all new pajero spot tuh ini selanjutnya sama fisiknya sama nah kalau ini tidak asing lagi di negara kita tercinta Avanza 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 dengan segala kelebihan dan kekurangannya temen-temen cakep ini parkiran motor dan ini ada Scoopy ada yang ah banyak Scoopy Vino dan lain-lain kalau ini Yamaha Vin kalau di kita mungkin Vega ya Vega ZR yang menarik yang menarik disini itu bukan hanya semuanya kalau di Indonesia itu lagi booming pelk Samlong kalau disini itu enggak ini ada Fokras T37 juga ini bukan Bankinto ukurannya sama di Indo 26560 tapi mereknya Neo Neo Terra nih kalau looknya ini belum dicaparin nah kalau ini Suzuki lama pakai NKRPT ya temen-temen nah bisa lihat sendiri cakep oh Isuzu kalau di kita kebanyakan Panther nih kalau disini tetap single cap kalau di kita itu Chevrolet ya Chevrolet kalau di sini tetap Isuzu oh bannya juga cakep bro oh Hero R3 Redden bannya nah temen-temen nih jass nih kalau di kita udah jadi ban Sultan nih di sini di sini tuh long cap double cap itu bukan yang mewah karena di sini itu tanpa care ya temen-temen makanya banyak tuh double cap long cap single cap mobil-mobil kayak gini tuh banyak dari berbagai brand ini ada Isuzu ini Isuzu semua ya berarti ya ini yang lama itu yang baru ya ini buat angkut-angkut keperluan hotel tadi dan habis ini kita berangkat dulu untuk ke destination selanjutnya nanti temen-temen bisa lihat mobil-mobil apa yang ada di jalan-jalan kita shoot video tipis-tipis ada di jalan-jalan ada di jalan-jalan ada di jalan-jalan sama aja di jalan-jalan ada juga banyak di jalan-jalan itu kayak Samlong nah kita tuh ada di tempat pariwisata apa gitu namanya ya dan kita ketemu lagi nih mobil-mobil cakep dari Thailand di make lagi t37 bannya kintou bannya kintou ukurannya 25550 temen-temen kalau ini bannya F35 kintou lagi kintou tapi ukurannya tuh bentar ini udah pakai sparko udah pakai rober karbon dan yang disana juga sama bannya juga kintou bbk udah bbk disusul di make nah ini di Thailand dan HS nya pakai te 37 salam halo nah kita deketin dan iya pakai bbk tuh bannya tipis 22545 ring 18 tuh fitmennya pol eh pol kali ini pol tuh dalemnya nih udah karbon-karbon dan ya temen-temen ini bbk nya tuh asli dari Thailand sendiri dan ini paletnya juga made in Thailand made in Thailand yuk kita lihat interior bagian belakang tuh masakim tuh masakim gimana rasanya enaknya ya tuh interior dalemnya tuh oke habis ini di Indonesia kita buat gas ya interior bagian belakang nih ya bagian belakang wuh maaf ya suuuuuh cakep dan ini buat travelan dia ada pake airsus nih nih turun sendiri nih ah suuuu basat keren 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 ini apa ini apa ini apa nah inilah bahan yang dibuat dari velg velg yang kalian pake di Indonesia velg SSW wheel ini bahannya friend kodenya A356 hmm ini SSW wheel sudah kita sudah ada di pabriknya SSW wheel make sini nah ini kodenya teman teman seperti konten konten kita biasanya A356 itu kodenya dari kayak sekelas baleg in ke eh eh gimana made in Qatar ini Qatar kita impor langsung ini kunjungan pabrik ya mag ya agendanya apa aja kita kita nanti ini 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 kita 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 ke Stanford SSW wheel ini 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 juga ada nih nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Michael Michael salah satu eh yang perang sampai ke Salatika dan sekitarnya itu dari ini beliau ini ini istana ban atika putri nah ini ini dari istana istana nah kali ini kita sudah berada di pabriknya SSW ini teman teman nah teman teman bisa lihat sendiri yang di display tidak asing lagi ini ada SSW S165 ini juga baleg-baleg display yang sudah terbuat di Thailand jadi kita bener-bener mau visit di pabriknya SSW yang berada di Thailand ini teman teman ini semua display-displaynya nanti habis ini kita lihat-lihat keseruan lainnya di pabrik Stanford SSW wheel di Thailand dan kali ini kita perjalanan di bagian produksi ini ada ko lili juga dari JP Racing Purwokerto mantap jalan di bagian produksi sebenarnya enggak jauh-jauh banget ya sekitaran 100 meteran Thailand saya Indonesia saya AJM AJM ini center cap nih bahan center cap nih bahan center cap nih tapi kalau ada yang hilang nggak usah pakai center cap aja jual second aja ya beli baru lagi center cap hilang gimana ko lili beli baru lagi di TT di toko-toko terdekat tuh ini belum diproduksinya ini gudang-gudang nah ini palek-palek yang sudah siap dikirim di Purwokerto ko lili lagi kontennya kalau AJM bercanda-bercanda aja ya nggak usah serius-serius nggak bisa serius ini di WSP Mas Dwi Ki juga visit di SSW nah siap bagian produksi video skip ya intinya kalian harus WhatsApp beli paleknya halo ini Mas Kevin dari Ali Yorwil ngomongnya nggak bisa bahasa Inggris saya loh Mas Kevin konten-konten kalau AJM kontennya bercandaan aja bercanda gitu kalau yang Mas Kevin nanti dilihat di YouTube-nya Mas Kevin yang serius dan keren keren kalau ini di depan kita ada Mas Dias ADS wheels pokoknya disini cuman lihat-lihat aja ordernya kalian tinggal WA atau WhatsApp di dealer-dealer terdekat kalian pokoknya kalau ngomong center capnya hilang langsung aja di TT bisa ke ALYERWILL bisa ke ADS nggak usah cari center capnya nah kalau ini tabungannya coming tadi ya tabungannya ini yang mau dikiloin nggak nggak ini belum jadi bahan setengah jadi belum finishing yang belum masukin frame Masakin auto jahat banget hehehe ada yang menarik ini temen-temen pasti enggak asing dengan telek ini ya s202 LP ini belum ada PCnya berapa belum ada nih belum finishing baru jadi dan ini casting ya maksudnya segini nih nah ini platform setengah jadi ya terus-terus naik terus-terus naik 200 animal ini molding pembuatan yang casting ya yang testing itu mas-mas Taman memberani yang lagi bekerja untuk anak istri ini molding semuanya molding cetakan kalau temen-temen enggak tahu molding ini cetakannya yaitu cetakan baleknya jadi istilahnya kita 100% kita cek one by one ini yang sudah diinspeksi lalu masuk ke tahap oke kita pakai seperti itu bisnis kita kemana nah ini kita pindahkan nah ini semuanya sudah udah ada pelaknya kita sudah pakai semua habis ini kita transfer ke Oke kita kirim ke Salatiga Oke siap oke siap boloh oke siap boloh ini kita masuk di apa maks tes room tes room semuanya dites nah nah ini ada tiga mesin tes mesin tes mempunyai kemiringan derajat yang berbeda jadi impact test impact test dan yang itu 30 derajat impact test itu masih yang apa ini semua prepare dulu sebelum masukin masuk ke maks tes jadi dia check corner dulu semuanya sudah bulat sempurna atau belum nanti setelah di check or ring kita pasang Ben seperti kita mau pasang mobil nih kita pasang kebelin seperti itu oke ya oke ini tadi sudah semua ya dari awal pembuatan sampai barang jadi kita simpan semuanya jadi itu sekilas tentang pembuatan pelet di walaupun nggak lengkap-lengkap banget ya kita sambil jalan-jalan aja itu slow-slow aja ya kita happy-happy aja tapi yang terpenting kita tahu cara pembuatannya finishingnya itu melalui tahap yang bener-bener ketat betul bener-bener di awasi sedemikian rupa sampai ke tangan kalian dengan kualitas yang bagus ya oke oke habis ini kita jalan-jalan lagi di Thailand lihat modifikasi di jalan-jalan raya oke itu anggota juga pakai balek racing nih Innova Grand 2012 kalau di kita nih GMAX M-UX M-UX Civic FC nah habis ini ada HS Sakem HS Sakem nih Pren itu ada Toyota Yaris Toyota Yaris pakai RE30 not bad gua Delhi tuh Jawa pulang kantor ya jam segini ya hey look ekstra kabin Fortuner disini sudah pakai bumper kayak gini ya kalau disini namanya beda kayaknya namanya tuh suasana ada lampu merah juga jadi macet teman-teman jadi ngontennya disini aja bisa lihat mobil-mobil cakep yang lagi lewat ini tuk-tuk kepalak belakang CE28 Celong aduh ah kepalak belakang kepalak belakang ini 50 95515 lebar 8 ini di sama aja sih kalau di hindo ya mau t37 mau apa itu ya mobilnya sama-sama aja cuman ya sini tuh lebih banyak banget yang ganti velg tuh ada Vios keluar tuh sama aja cuman disini tuh banyak banget modifikasinya banyak yang modifikasinya minimal ganti velg lah minimal ganti velg pasti diganti bahkan taksi pun ganti velg itu Vios malah ia bukan taksi